Ini pilot project itu artinya lebih pada pendalaman. Nah, nanti mungkin akan kita sentuh tiga kabupaten-kota terlebih dahulu yang akan membuat, menghidupkan Nimas Melatinya itu. Jadi ini juga merupakan satu isarat atau tanda bahwa kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti untuk berinovasi. Baik yang dari perempuan itu sendiri maupun dari dinas terkait yang ada programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV. Jumpa kembali bersama saya Rita Dawa Yanti. Tentu saja di program podcast Banten TV. Dan di hari ini nantinya kita akan membahas tentang peran perempuan pemirsa dalam ketahanan ekonomi keluarga. Karena kita tahu kondisi pandemi COVID-19 yang kemarin sempat terjadi dua tahun kebelakang. Ini berimbas signifikan sekali terhadap perekonomian masyarakat, terutama juga perekonomian keluarga. Dan tentu saja hal tersebut membuat seorang ibu ataupun juga perempuan ini harus mengoptimalisasikan dirinya. Untuk bisa berperan lebih sebagai perempuan tentu saja untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Dan untuk membahas tersebut kita sudah bersama nih dengan tamu-tamu saya yang spesial pada hari ini. Yang pertama ada ketua DPDK PPI Banten. Ini ada dokter Anda Haja Ncop Sofia S.A.G.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget dikelilingi wanita-wanita hebat pada hari ini ya. Sehat? Alhamdulillah sehat teh. Sibuk apa nih bunda? Sekarang lagi masa reses kebetulan. Lagi masa reses? Berarti lagi menjaring aspirasi nih ya? Lagi menjaring aspirasi. Termasuk aspirasi perempuan? Iya. Kalau misalnya aspirasi perempuan biasanya lebih banyak apa sih? Yang disampaikan? Banyak sekali teh. Pertama tentu saja isu-isu perempuan itu di sekeliling mulai dari isu politik, kemudian isu ekonomi, isu sosial dan budaya. Banyak sekali. Termasuk juga pelecehan seksual dan ketahanan ekonomi. Oke. Seperti pembahasan kita pada hari ini ya? Iya. Wah luar biasa. Cocok banget berarti. Dan Bu Ncop ini juga memang fokus di KPPI ya. Kaukus perempuan politik Indonesia. Memang concern juga terhadap perempuan. Luar biasa. Dan sekarang masih aktif juga di DPRD ya Bu Nia? Di Komisi 1? Masih. Masih di Komisi 1. Luar biasa. Dan kita juga sudah bersama juga nih yang tidak kalah hebat. Dengan Bu Ncop yang sudah di samping Bu Ncop ini ada sekretaris KPPI Provinsi Bantan nih. Ada Ibu Hajah Mufliha MS. Iya. Assalamualaikum Bu Muf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Muf. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih Bu Muf nih? Kalau ngomong sibuk kayaknya kita waktunya sama ya. Bu Ncop, Burita itu kan 24 jam. Betul. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Jadi mudah-mudahan waktu yang tersisa buat kita itu mudah-mudahan dioptimalkan. Jadi meskipun saya sekarang kan mantan ya. Mantan Dewan dan rumanya. Tetapi mudah-mudahan waktunya masih bisa di manage. Sehingga mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat gitu. Ini bergelut di dunia politik juga curah cukup lama juga ya Bu Muf ya. Kalau misalnya kita berbicara flashback itu waktu itu sempat jadi wakil ketua DPD Provinsi Banten juga. Ini berapa lama waktu itu terjun di politik? Kalau terjun di politik mungkin dari 98. Kemudian jadi Dewan 99. Kemudian jadi Dewan lagi di 2009. Dan jadi lagi di 2014. Jadi baru tiga kali lah. Masih banyak yang lebih hebat yang lebih lama lagi. Luar biasa untuk Bu Muf dan juga Buncop nih. Baik kita bahas tentang peran perempuan dalam ketanahan ekonomi keluarga. Buncop kemarin kan sempat ada pandemi COVID-19 ya. Dan sekarang sudah cukup melandai gitu kan. Dan semua juga mulai sudah mulai beraktifitas kembali. Termasuk juga para perempuan yang ada di Provinsi Banten. Bagaimana sih Buncop melihat eksistensi dari para perempuan-perempuan Provinsi Banten. Terutama pada saat melawan pandemi COVID-19. Dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Saya kira memang COVID-19 itu membuat kita berefleksi ulang ya. Yang tadinya banyak masyarakat kita-kita asik di dunia kerja. Terpisah dengan keluarga kadang-kadang gitu ya. Dengan COVID-19 itu kemudian kita melakukan konsolidasi di keluarga ketahanan ekonomi. Dan peran perempuan yang seringkali pada sebelum masa COVID itu hanya sebagai pembantu ekonomi dan menganggap bahwa segala sesuatu itu ditanggung oleh para bapak-bapaknya, para laki-lakinya. Ternyata pada masa COVID itu masyarakat mayoritas banyak bergantung pada kekuatan ekonomi perempuan. Banyak sekali bapak-bapak, para laki-laki yang kerja kena perampingan, pekerjaan, banyak yang ini. Tetapi perempuan masih survive. Perempuan yang paling yang dianggap tidak memberikan imbas ekonomi misalnya hanya mengurus rumah tangga saja, itu mereka masih bertahan dengan cara apa? Mereka menghidupkan pola-pola lama misalnya menghidupkan pola apotik hidup, kemudian juga bercocok tanam di lingkungan, di rumah gitu. Ternyata itu juga bisa survive gitu. Lebih-lebih perempuan yang bekerja di masyarakat yang paling marginal, itu perempuan bekerjanya itu banyaknya bekerja non-formal, seperti PRT dan lain sebagainya. Ternyata perempuan yang PRT ini bisa membuat rumah tangga itu survive gitu. Kemudian ibu-ibu yang tidak punya akses ke pasar modern, punya kreasi, punya inovasi baik dari makanan, dari hal-hal yang lain, fashion dan lain sebagainya. Ternyata pada masa COVID-19 justru bergantung pada industri rumahan. Jadi menarik sekali, sehingga pasca COVID-19 ini masyarakat mulai berpikir lebih luas, di mana ketahanan ekonomi perempuan itu mulai dilirik. Dan itulah pentingnya memang dari dulu orang-orang ya, aktivis perempuan, akademisi, dan pemerintah meneriakan bagaimana pentingnya pemberdayaan perempuan di tingkat yang paling bawah. Dan terbuktinya pada di uji pada masa COVID-19 inilah ternyata perempuan masih bisa bertahan dan masyarakat bergantung pada mereka yang dulu tidak pernah dilirik atau bahkan tidak pernah dihitung. Jadi perempuan-perempuan hebat ini malah lebih survive pada saat kemarin pandemi COVID-19 ya, terbukti dengan banyak sekali usaha-usaha rumahan yang diciptakan oleh para perempuan-perempuan hebat di sana. Dan kalau misalnya Bu Muf nih, kalau misalnya kita tahu kan perempuan ini sebenarnya multitasking ya, dia bisa melakukan segala hal gitu kan, sambil merawat anak gitu kan, sambil bekerja dan lain sebagainya. Bagaimana sih kalau misalnya Bu Muf sendiri melihat perempuan dalam ikut serta menjaga ketahanan ekonomi keluarga sendiri? Sepertinya saya senada dengan Bu Uncop ya tadi itu. Jadi sebetulnya kadang-kadang saya suka mengatakan gini, sekitar adalah guru. Sekitar itu adalah guru sebetulnya kita. Pada saat kita keadaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu sebetulnya sudah memberikan satu pelajaran buat kita. Umpamanya perempuan yang tadinya, mohon maaf ini ya, ada mungkin sebagian yang tadinya hanya bergantung kepada penghasilan suami ya Bu Uncop ya. Bergantunglah menjadi pegawai atau jadi pengusaha atau jadi apa. Itu ada juga sekelompok perempuan yang hanya bergantung. Nah pada saat ada pandemi kemudian keadaan agak berubah, nah berarti mengajak kepada para perempuan untuk berpikir, berinovasi. Gimana caranya agar kampur tetap nebul gitu ya Bu. Berarti kan jiwa mandiri itu mudah-mudahan jangan sampai nunggu keadaan itu darurat. Nah itu sebenarnya kita ini banyak pelajaran yang bisa kita petik ya Bu Ketua ya. Karena tadi perempuan itu sebenarnya sesediri mungkin, itu tuh harus dituntut untuk mandiri. Meskipun dalam tanda kutip perempuan itu tidak berkewajiban amat untuk mencari nafkah. Tetapi membantu, melancarkan kondisi ekonomi keluarga boleh. Kan dulu sudah banyak dicontohkan ya. Maunya saya sebut perempuan hebat yang Masya Allah tuh namanya Saidina Siti Khadijah. Lu kan juga saudagar. Berarti memberikan contoh kepada perempuan kita juga harus mandiri. Nah kembali kepada keadaan kemarin setelah pasca covid barangkali. Itu sebetulnya membuat perempuan itu lebih berpikir. Wah saya harus begini, harus begini. Nah ini sebenarnya ada hikmahnya. Katanya musibah juga dibalik musibah biasanya ada hikmah. Nah hikmah yang tertanam itu mudah-mudahan seterusnya jadinya. Nah ini untuk menjadikan warning buat para perempuan. Oh betapa pentingnya kemandirian itu. Nah setelah umpamanya Allah memberikan satu ujian kemarin. Kemudian kita mudah-mudahan bisa lulus. Nah itu jangan sampai nanti terlena lagi. Begitu kondisi sudah awan, udahlah itu umpamanya. Nah ini mudah-mudahan diambil pelajaran buat para perempuan. Kalau umpamanya buncob, perempuan hebat. Saya sih gak hebat teman berbobot. Saya 80 lebih ya. Jadi berbobot itu ya. Tetapi minimalnya kita, keberadaan kita dimanapun kita ada. Itu mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat yang lain. Makanya saya di kampung. Melihat bahwa perempuan itu untuk menyanggak ketahanan pangan. Saya kan di kampung, di desa. Itu sebetulnya perempuan-perempuan kampung itu sudah mandiri. Katakanlah untuk tanam padi. Betul. Nanam padi itu kebanyakan perempuan. Perempuan dilakukan. Iya. Kemudian setelah tanam itu ada sepertinya ngoyos ya. Perempuan itu. Kemudian setelah itu kan nunggu panen. Namanya gak gebot nih. Gegebot. Itu juga banyaknya perempuan. Jadi untuk ketahanan panen minimal sudah punya lumbung padi di keluarga masing-masing. Jadi nanti kemandirian yang lain bisa buat beli yang lain. Lauknya atau apanya. Tapi minimalnya itu sudah punya beras. Itu di kampung ya. Saya hanya melihat bercermin karena saya memang dekat dengan sawah. Jadi rumahnya mewah bu. Mepet sawah. Kalau perempuan ini memaksimalkan potensi ini sudah luar biasa banget ya Bunda. Kemudian juga butuh. Kayak nanti pelatihan. Jadi sepertinya kalau dasar itu perempuan itu sudah pada punya dasar sebetulnya. Hanya kadang-kadang di asahnya itu ada masih ketergantungan. Maksudnya kita di KPPI. Alhamdulillah ada sekarang sudah yang targetnya itu untuk namanya perekonomian ekonomi perempuan. Jadi dari situ mudah-mudahan ada tuh gayung bersambut. Jadi mandirinya udah. Tetapi umpamanya untuk ke yang lainnya harus bisa meningkat. Dan harus ada keterlibatan tangan-tangan dari yang lain. Dari yang lain. Kita tetap harus ada dukungan. Iya. Umpamanya dari kita sekup desa. Bulurahnya ada PKK. Kemudian dari itu yang terkecil. Nanti ada Bu Camat, Pak Camat itu. Mudah-mudahan itu gayung bersambut. Jadi mulai dari yang bawah dulu ya di tingkat desa. Insya Allah itu kalau RTS, RW gitu ya semuanya udah pada pendukung semua. Nanti ke atasnya mengikuti. Tapi itu biasanya fondasi kemandirian itu ya ada di tingkat yang paling bawah. Desa lah gitu. Bu Muf kalau misalnya kita tahu ini perempuan kan sebenarnya eksistensi luar biasa ya. Dia kalau bisa maksimalkan semua potensi dirinya. Tadi seperti tadi kan perempuan tadi dengan segala macam kelebihannya yang diberikan oleh Allah. Ini dia bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Bagaimana sih Bun Coko melihat potensi perempuan di Banten apakah sudah bisa memaksimalkan dengan penuh untuk wisata menjaga ketahanan ekonomi keluarganya? Kalau saya melihat di Banten, perempuan Banten itu cukup mandiri. Walaupun misalnya dalam pemikiran sehari-hari yang dituturkan, mereka selalu bilang bahwa perempuan itu lebih tidak menonjol gitu ya. Tetapi sesungguhnya dalam sikapnya itu perempuan Banten itu mandiri. Mandiri dalam keputusan, mandiri juga berkreasi. Mulai dari yang kecil misalnya seorang ibu rumah tangga itu sudah mandiri. Dikasih uang oleh suaminya, cukup nggak cukup itu bisa survive gitu ya. Kemudian juga terlebih belakangan ini kita melihat di dunia publik sudah mulai ada peningkatan-peningkatan perempuan di politik. Kemudian di organisasi baik organisasi perempuan maupun organisasi masyarakat secara keseluruhan. Dan di budaya, kalau saya memantau misalnya budaya debus Banten ya, sering sekali itu menampilkan juga perempuan. Artinya bahwa perempuan ini di segala lini ya. Di segala lini. Apalagi kalau di pendidikan itu, teh kalau pendidikan itu mayoritas ini perempuan ya di pendidikan. Bahkan politik, budaya, ekonomi, ya potensi perempuan itu sudah menonjol di Banten. Hanya tinggal memang potensi ini bagaimana diakomodir secara maksimal. Baik oleh pemerintah, oleh dunia usaha, CSR misalnya dari dunia usaha. Sudah harus melirik banyak perempuan gitu. Karena potensi-potensi perempuan di Banten sudah cukup luar biasa. Dari sisi potensi ini apa yang menjadi kendala menurut Bu Uncop? Yang mungkin sehingga perempuan itu bisa lebih survive lagi, Bu? Saya kira kendala awal itu permodalan. Lebih ke modal ya? Modal ini ada yang modal berupa uang, sarana-prasarana. Juga modal adalah mental. Nah, itu benar. Karena mindset, cara berpikir perempuan yang potensial, kalau di dalam pemikiran dia, kemudian sistem tidak mendukung, itu juga tidak bisa optimal. Yang selanjutnya itu promosi. Promosi yang masih menjadi kendala? Promosi masih menjadi kendala. Dan yang ketiga itu jaringan. Ini perempuan belum berjejaring. Belum berjejaring apakah antar perempuan, ataukah antar penggiat ekonomi perempuan. Misalnya penggiat ekonomi yang kebetulan perempuan, dia berjejaring dengan penggiat lainnya. Jadi itulah saya kira yang nampaknya mesti dikuatkan. Selain dari skillnya, bagaimana kualitasnya itu semakin baik-semakin baik, permodalan tadi, kemudian juga pemasarannya. Tanpa itu semua, ekonomi tidak begitu sempurna. Jadi tiga inilah yang harus kita pikirkan bersama. Dan lagi-lagi tugasnya, saya sepakat dengan Bumuf, ini tugasnya tidak sendiri-sendiri. Karena penanganan satu isu, penanganan persoalan perempuan, dan ekonomi, itu juga tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab kooperasi, ada tanggung jawab macam-macam. Kalau dari pemerintahannya, mungkin hampir seluruh pemerintahan juga memiliki tanggung jawab bagaimana untuk meningkatkan ekonomi perempuan. Bumuf, tadi kan di Boncok sudah singgung juga terkait dengan apa yang menjadi kendala untuk perempuan itu sebenarnya untuk Surufanya itu gimana sih? Ternyata memang ada tiga tadi, ada modal, kemudian juga ada juga pemasaran, dan juga membangun jejaring. Kalau biasanya nih, perempuan itu tidak kalah hebat gitu kan, dalam saat lobby-melobby gitu kan, seperti pihak bapak-bapak. Ini bagaimana sih cara membangun jejaring yang baik, yang dilakukan mungkin bisa dilakukan oleh perempuan? Sebetulnya gini ya, kalau menurut saya, ini justru, ini kan tadi berawal dari COVID ya, karena dua tahun kita diuji, kemudian sasarannya itu ke perempuan. Karena perempuan itu takutnya menjadi rentan, gara-gara COVID terus tidak berdaya. Akhirnya mudah-mudahan bisa membuka seluruh lini. Tadi itu Boncok sudah harus ada modal, potensi perempuan itu ada, tapi kendalanya itu, ada permodalan, pemasaran, jejaring gitu. Nah ini sebetulnya bisa ditangkap menurut saya oleh pemerintah dalam hal ini. Katakanlah ada beberapa, kita ada SKPD, ada dinas-dinas yang terkait. Jadi mudah-mudahan dengan adanya keadaan seperti ini, menimbulkan dari dinas itu timbul program-program yang saling, saling mengait. Jadi jangan egois dengan dinas masing-masing, tetapi harus saling melengkapi, harus berjaneng tangan. Sebagai contoh barangkali, ada dinas kooperasi. Yuk kita ini untuk dikooperasinya, sasarannya perempuan. Nah kalau nggak salah, survei itu, kooperasi yang dimanage oleh perempuan, itu lebih baik dari kooperasi yang dimanage oleh laki-laki. Ini kata laki-laki loh, bukan kata saya. Dan kata dinas. Ini tapi nanti dicek aja ya. Terus kemudian ada dinas, perindak kop, perindak ya, perindak. Itu kan di situ ada, perdagangan, industri. Itu bagaimana nanti perempuan ini setelah punya potensi itu ada skill, bagaimana packing-nya, bagaimana berbuatnya. Di situ sepertinya pemasaran juga harusnya sudah dibantu. Nah kemudian kalau untuk skill tenaga kerja, di situ kan ada dinas tenaga kerja. Mudah-mudahan ada program yang khusus buat perempuan, dilatih, tetapi jangan tukcing. Artinya dilatih, dilatih, udah. Nggak ada follow up-nya. Nah ini yang kadang-kadang perlu masih PR ya. Ini mungkung Andri Buncok tuh masih, meskipun komisi satu bukan bidangnya, tetapi kan bisa saling lintas komisi. Mudah-mudahan seperti itu. Nah menurut saya, itu dinas-dinas itu harus saling mengait gitu. Jadi nggak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ada follow up, jangan hanya sekali program langsung udahan. Nanti program yang lain ketimpah lagi udah nggak. Jadi antara kalau saya sih melihatnya mungkin tiga juga udah cukup tuh. Apalagi ada dinas pemberdayaan perempuan itu ya, di kita ini ya, yang mitra kita. Nah itu sebetulnya kalau mau bener-bener itu insya Allah yang diharapkan tadi Buncok, permodalan, pemasaran, kemudian jejaring, itu bisa terjawab. Manakala program dari dinas itu bisa mengakomodir semuanya. Jadi komprehensif. Nggak berjalan satu-satu. Tapi itu, soalnya ada bahasa itu ya, saya suka sering mengatakan gini, koordinasi. Koordinasi itu makhluk yang gampang diucap, tapi kadang-kadang susah dilakukan. Itu kadang-kadang, tapi mudah-kadang sekarang udah nggak lagi ya. Itu yang selama ini, saya soroti lah gitu. Artinya menjadi, apa apakah ini ya gitu. Kemudian kalau kembali ke kecamatan, kabupaten, di sini kan ada delapan kabupaten kota, otomatis semua kecamatan ada ciri khas. Nanti kabupaten ini juga punya ciri khas. Di situ sebenarnya kalau kita mau tuh sebagai kekayaan yang bener-bener sebuah anugrah, baik potensi alamnya maupun juga kadang-kadang potensi orangnya. Beda-beda gitu. Nah, kalau itu semua dirangkum, insya Allah itu menjadi satu kekuatan, yang insya Allah Banten ke depan akan lebih kuat perekonomiannya. Wah, meh, luar biasa. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang dilakukan oleh KPPI, misalnya, kita ini KPPI mendampingi ya, mendampingi industri rumahan. itu mulai dari fashion sama dengan Mbak Payet. Ada bikin payet kerudung itu. Ada memang ini ya, khusus untuk industri rumahan. Ya, industri rumahan. Terus yang akan datang nugget ya. Nugget-nugget itu. Nanti kita bisa, Mbak Rita kan sebenarnya pintar masak. Iya, betul. Nanti kita kasih resep. Jadi gitu Mbak Rita, kita berharap bahwa pembentukan industri rumahan ini tidak lepas gitu. Jadi ada, ini terus berkelindan istilah ininya ya. Terus menyangkut terus, dan kita mudah-mudahan mendampingi. Memang orangnya tidak itu-itu saja, tidak itu-itu saja, tetapi bertambah gitu. Yang dulu itu tidak kita tinggalkan, kita pantau juga bagaimana perkembangannya. Memang kita hanya untuk menyapa yang sudah itu, mungkin hanya ini ya Bunda, hanya memantau, memberikan motivasi gitu. Kita fasilitasi secara, kayak arisan lah, bergantian gitu. Bertambah, bertambah, tapi berharap dengan modal yang, modal awal yang disupport oleh KPPI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu bisa menjadi modal mereka untuk sedikit survive. Pancingan lah ya. Pancingan. Dan selanjutnya ini kan harus ada tindakan-tindakan lain ya Bunda. Yang ini, kemudian kalau sudah besar, bisa juga menjadi kooperasi, dan lain sebagainya. Ada nggak sih Bunda, yang dari industri rumahan yang memang dibina sama KPPI ini, yang tadinya mungkin belum apa-apa gitu kan, sekarang sudah besar gitu. Ada nggak nih Bunda? Ini kalau KPPI memang kita masih membina yang kecil-kecil. Jadi masih, kita masih merangkak. Masih merangkak, jadi baru menyapa bagaimana perempuan-perempuan yang punya potensi di industri rumahan itu, kita satukan, kita support ala kadarnya gitu. Kita support ala kadarnya secara finansial, atau sarana-prasarana, tapi kita support secara maksimal, secara mental ya Bunda ya. Itu yang terpenting menanamkan. Kita berharap bagaimana dengan begitu, mereka bangun sendiri, berkreasi sendiri, berinovasi sendiri, dan mudah-mudahan mereka tidak selesai dari situ saja. Dan yang penting itu adalah, bagaimana ada kesadaran bahwa dia harus mandiri di tangannya sendiri. Kemudian ada kesadaran bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi dan solidaritas. Sehingga kita mengajari juga bagaimana mereka jangan lupa sampai berjejaring. Bu Muf, kita tahu ini banyak banget loh sebenarnya perempuan-perempuan di Bantai yang sudah berkecimpung dalam UMKM. Karena kalau misalnya dilihat dari beberapa sumber, ini ada sekitar 65 persen, UMKM yang ada di Provinsi Banten ini hampir dominannya adalah sebuahnya perempuan. Kalau Bu Muf sendiri, sebenarnya kalau pemberdayaan masyarakat atau terutama khususnya pemberdayaan perempuan, ini apakah sudah maksimal, belum sibuk kalau di Provinsi Banten? Kalau meningkat, ada. Peningkatan namanya. Tapi kalau maksimal, itu kan berarti nanti kita takut sudah cukup. Sudah selesai. Jadi kita bilangnya belum maksimal. Kalau peningkatan selalu ada. Jadi itu merupakan berarti progres. Progres berarti meningkat. Hanya untuk kesimpulan maksimal itu menurut saya kan belum. Kalau sudah bilang maksimal, nanti nggak diperbaiki lagi, nggak ditingkatkan lagi. Jadi ini juga merupakan satu syarat atau tanda bahwa kita nggak boleh berhenti. nggak boleh berhenti untuk berinovasi. Baik yang dari perempuan itu sendiri maupun dari dinas terkait yang ada programnya. Yang ambil kebijakan maunya barang gubernur atau bupati. Itu kan juga berperan langsung. Itu sebetulnya. Nah, mudah-mudahan di Banten terutama, tadi saya bilang itu ya, kita tuh punya delapan kabupaten kota. Punya ciri khas masing-masing. Nah, ini juga bisa mengangkat derajat, martabat, mutu, macam-macam itu di daerah Banten. Kalau sekarang ada batik ke mamanya. Nah, batik itu biasanya yang bergulat di situ itu perempuan. Betul. Karena memerlukan keahlian, memerlukan ketelitian dan artistiknya gitu kan. Itu bukan mengesamkan para laki-laki ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Tapi biasanya seperti itu kan. Itu butuh ketelitian. Nah, ini batik Banten kan ini sudah menyebar. Ada di Serang, ada di kota Serang, ada di Terang, ada di Lebak. Nah, itu sebetulnya kan itu merupakan sebuah apa ya namanya, modal. Modal, oh berarti sudah bisa berinovasi. Nah, harus seperti apa? Mohon maaf kalau saya nanti harus ngasih masukan gak enak buat pemerintah. Ya, diwajibkan aja sih. Pemerintah itu mewajibkan para ASN upamanya. Hari apa pakai batiknya batik Banten. Jadi, kalau tidak ada pemaksaan ya agak susah. Dia Allah memaksakan gitu ya? Allah memaksakan gitu kan. Jadi, saya rasanya sudah sering dulu tuh Bu Ketua ya waktu masih jadi dewan. Kalau sekarang mungkin melalui Bu Uncop kan. Jadi, kalau tidak ada pemaksaan seperti itu agak susah. Itu minimal hari apa hanya pakai batik Banten. Terus nanti ada momen-momen apa harus pakai batik Banten. Kalau bukan kita yang memaksakan siapa? Masalah darah lain kita paksakan. Jadi, nanti ada batik Jogja, ada batik Pekalongan, ada batik apa buat koleksi aja. Tapi, yang perbanyak ya batik Banten. Ini batik Banten loh. Iya, iya. Ini yang saya... Kan saya juga om dong kan. Ingat-ingat memasarkan juga. Jadi, ini batik Banten salah satunya. Kita harus bangga. Seperti itu. Apalagi kalau bukan kita yang memasarkan gitu. Sebetulnya itu. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian, kalau kita bilang Dinas Pertanian. Itu sebetulnya Masya Allah banyak sekali program-program. Yang sasarannya ya perempuan juga. Kalau ini kita mau target bahwa kekuatan atau ketahanan pangan di pundak perempuan umpamanya. Katakanlah ya. Ya, memang harus begitu. Kita punya Dinas Perikanan. Dinas Pertanian. Kemudian, apalagi itu. Banyak. Nah, ya kita lah sama-sama saja lah. Sama-sama kita apa namanya hayu gitu. Seperti apa. Kalau memang Dinas Pertanian merasa belum optimal mengeluarkan programnya yang sasarannya perempuan hayu sekarang. Jadi, kita kan sering ya M3 itu ya mulai dari yang kecil. Yang kecil aja. Toh, Dinas Pertanian itu kalau dari ke provinsi juga ada turun di Dinas Kabupaten. Ada sampai di perwakilan kan di tingkat kecamatan. Ada kan? Bunda ya? Ada. Nah, disitu kan sebetulnya mudah-mudahan. Sudah nanam apa aja sebetulnya tuh bisa. Ya itu tadi. Allah memaksa ke. Gak punya pekarangan bisa dengan pakai pot ya. Pot atau dengan apa. Nah, kemudian kayak salah satu saya tuh di Carenang nih. Kebetulan saya tinggal di Carenang. Ada yang tadi saya bilang. Kemudian Pak Camat lihat ya. Dan Bu Tatu juga lihat nih. Jadi, sebetulnya se-daerah itu tingkat kecamatan perlu sekali punya Pak Camat, Bu Camat yang benar-benar punya inovasi. Ini akan menularkan kepada warganya. Terus warganya merasa malu. Duh, Pak Camat, Bu Camat aja aktif begitu masa kita diem aja. Jadi ada. Tapi kalau Camatnya biasa-biasa, lah Camatnya juga. Lah, lurahnya juga. Jadi ada. Ada sebenarnya ada panutan yang tidak tidak langsung itu sebenarnya kita nyontoh. Nah, jadi barangkali kalau sudah jadi publik figur di tingkat masing-masing baik RT, RW, itu udah. Harusnya itu dipupuk. Jadi insya Allah itu akan secara tidak langsung itu akan menelorkan. Itu kader-kader yang secara tidak langsung itu langsung mengikuti. Karena kita biasanya nih buncok ya. Kita dicontohkan, disuruh aja. Ayo, kurang iya aja. Susah. Tapi kalau dia berbuat, langsung kita ikuti barangkali. Jadi kader-kadang ucapan itu tidak sedahsyat kalau kita melakukan. Lakukannya langsung. Nah, ini juga saya juga belum bisa berbuat gitu. Makanya gabung di KPPI atau di mana itu mudah-mudahan saya tertular dekat dengan berita, teh rita dan termasak. Nah, ini saya tertular bisa gitu ya. Dekat dengan bucok. Nah, itu mudah-mudahan itu setiap kita dekat dengan orang yang punya potensi ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu apa namanya pengalaman. Dan seperti itulah. Sebenarnya sih gak susah-susah amat ya. perasaan. Cuman kok jadi susah? Ada apa? Nah, itu karena mungkin lagi roh kita belum menyatu. Oke, balik lagi terkait tadi kan Bun Job juga sempat singgung tentang mental ya. Ini mental penting banget bagi seorang perempuan. Karena kemarin pandemi COVID-19 sempat melanda dua tahun banyak juga mungkin yang gulung tikar. Usaha-usaha yang mungkin dibangun oleh seorang perempuan. Dan untuk bangkitnya lagi ini mentalnya susah banget nih Bun. Kadang-kadang ya omongan dari mertua, suami, dan lain sebagainya. Udah sih ngapain sih usaha? Udah sih mendingan balik lagi aja dapur, kasur, sumur gitu kan. Nah ini gimana nih kalau menurut Bun Job untuk membangun mentalitas seorang perempuan untuk bisa survive terutama di tengah pandemi COVID-19 kemarin? Iya. Kalau Bu Muf tadi bilang saya bergaul dengan orang-orang yang baik supaya saya tertular baik. Saya bilang bahwa memang yang namanya hubungan antar manusia itu saling menularkan. Iya. Saya penyakitnya. Saling menularkan. Makanya memang kita berupaya bagaimana kita untuk menularkan diri itu kita sudah melakukan editing gitu loh. Kayaknya iman saya kurang kuat nih kalau bergaul sama yang kayak gitu kan. Jadi kita harus mulai memproteksi diri. Nah untuk membuat kita survive secara mentali itu juga kita kita harus ini ya kita harus memiliki kesadaran dari perempuan itu sendiri bagaimana dan kesadaran itu tidak bisa sendiri dia harus punya teman nah untuk saling menularkan itu jadi harus punya teman bagaimana mereka agar perempuan-perempuan ini tidak berpikir dia inferior nah itulah kita harus membuat satu sistem dimana perempuan tidak dimarjinalkan dimana perempuan tidak didiskriminasi nah kemudian juga dimana perempuan itu sendiri juga melakukan perlawanan ketika mereka didiskriminasi nah perlawanan ini kan bukannya kayak perang begitu ya tanda kutip dalam makna yang sangat luas kadang-kadang misalnya ketika perempuan itu dikecilkan udah lah kamu gak usah mikir-mikir ini toh ada suami kamu dan sebagainya di perempuan itu sendiri harus melakukan perlawanan terhadap wacana-wacana yang berkembang kita ini kan hirup-pikuk ya di dunia teknologisasi wacana itu banyak sekali dan wacana yang melakukan perlawanan diskriminasi banyak yang menguatkan diskriminasi itu juga banyak disitulah perempuan harus kritis secara modern bagaimana dia melakukan perlawanan-perlawanan itu gitu ketika mereka dikecilkan ketika mereka dikonstruksi agar perempuan tidak mapan secara ekonomi dia bisa melakukan perlawanan perlawanan itu dengan cara pembuktian nah pembuktian diri dan juga bergaul dengan orang-orang yang memiliki bukti yang sama gitu sehingga semakin kuat nah disitulah penularan itu saya kira saling menularkan subjek-subjek jadi kalau hubungan manusia ini tidak ada yang subjek-objek oh ini objek saya subjeknya saya yang mengajak saya yang mengajarkan ini hanya menerima tetapi saat kita mengajarkan sesungguhnya kita juga belajar betul jadi itulah jadi apa cara cara penanganannya itu harus apa dia jangan sendiri harus bergaul harus bergaul dengan orang lain jadi hubungannya dari mana-mana gitu ya hubungannya dengan yang mana-mana terlebih lagi kalau pernah misalnya didampingi oleh KPPI nah kayak ibu-ibu yang pernah didampingi oleh KPPI dan belum lagi didampingi itu jangan lepas gitu jangan lepas kita akan membentuk ini ya bunda membentuk kelompok-kelompok nyimas melati nyimas melati nyimas melati 1, 2, sampai 8 kita istilahkan nyimas melati memang pertama pembentukan nyimas melati ini diawali dari pembuatan payet tetapi sesungguhnya itu sebagai rumah gitu sebagai rumah yang mudah-mudahan kita dampingi terus nyimas melati ini hanya rumahnya itu ditambahin kamar-kamarnya oh ini yang bagian itu yang bagian apa fashion misalnya oh ini yang bagian kue yang ini bagian apa nanti mungkin pada saatnya juga bagian pemasaran dan semuanya ini mudah-mudahan kita tetap rangkul dan menjadi satu kesatuan dan mudah-mudahan juga tidak saja diperkuat oleh dinas pemberdayaan perempuan ya bunda mudah-mudahan dunia usaha juga bisa memperkuat melalui CSR-nya dan lagi jangan juga kabupaten kota kan kita kan melakukannya 8 kabupaten kota jangan juga 8 kabupaten kota ini tertidur mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan itu bisa dikuatkan lagi walaupun orangnya berbeda mudah-mudahan ini masih ada sinergitasnya sehingga itu akan menjadi gerakan yang cukup besar jadi membentuk dalam satu kelompok tadi Mas Melati tadi karena memang kalau misalnya perempuan sudah bersatu sudah bisa menghancurkan dunia kita balik lagi nanti mungkin ya kita akan ini kita di KPPI ini akan membuat pilot project kalau untuk 8 kabupaten kota mungkin kita belum mampu ya kita nanti mungkin bikin pilot project beberapa titik gitu dimana kita akan menjadikan ini sebagai role model penyatuan antara apa yang pernah disentuh oleh KPPI itu menjadi satu kelompok besar dan itu mulai dari kita harapkan mulai dari skillnya mulai dari jejaringnya mulai dari permodalannya dan mulai dari pemasarannya jadi jadi satu kesatuan dalam tema-tema yang banyak tetapi masih dalam satu rumah pilot project apa yang sudah disiapkan oleh KPPI untuk para perempuan nantinya ini pilot project itu artinya lebih pada pendalaman kemarin kita sudah menyentuh 8 kabupaten kota nah nanti mungkin akan kita sentuh 3 kabupaten kota terlebih dahulu yang akan membuat menghidupkan nyimas melatihnya itu jadi bagaimana yang tadinya dikasih capacity building industri rumah dengan payet kemudian dengan kue kemudian nanti misalnya dengan kue lagi atau dengan jahit nah ini menjadi ruang-ruang yang akan kita satukan bisa saja orangnya sama tapi kita upayakan orangnya berbeda karena supaya kita menjamah banyak perempuan kemudian juga mudah-mudahan bisa saling menginspirasi nah itu kira-kira itu pilot projectnya wah luar biasa sekali ya peran dari KPPI Provinsi Banten ini Bu Muf tadi awal-awal ini Bu Encos juga sempat bilang tentang kemandirian perempuan ya kan sekarang juga tidak melutup kemungkinan banyak sekali perempuan-perempuan mandiri yang ada di Provinsi Banten dari mulai dia punya usaha ataupun juga mungkin sebagai wanita karir ini ada paradigma yang mengatakan bahwa kalau misalnya perempuan semakin mandiri ini biasanya malah apa ya kalau misalnya dalam sebuah rumah tangga nanti memicu konflik-konflik sama suami karena merasa sudah bisa nyari duit bisa nyari duit gitu kan biasanya tergantung sama suami uang bulanan uang belanja uang make up ini sudah bisa nyari sendiri ini malah bikin apa namanya kericuan sedikit-sedikit konflik kondisi dalam negeri jadi menarik juga ya puncok ya tapi sebelum ke situ saya ingin menambahkan masalah mental mental kita sama perempuan gitu sebetulnya perempuan itu menurut saya ya mohon maaf pada laki-laki juga ya makhluk kuat makhluk yang kuat sebetulnya unik dan kuat sebetulnya kalau ngomong mental itu tadi apalagi kita ngobrolnya pasca pandemi ini kalau mental itu penting sekali itu lebih penting daripada modal tadi tuh buncokkan itu sebenarnya bagian itu kan kendalanya itu persiapan mental mental itu sebenarnya dimulai ya dari kita di rumah tangga saja dulu tadi tuh mbak Rita sudah menyinggung ya kalau perempuan yang lebih katanya penghasilannya sudah melampaui gitu ya nanti bla 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 kita yakinkan dulu mental perempuannya dulu umpamanya gini pada saat suami kemarin kan pasca pandemi ada yang di PHK ada yang bangkrut gitu kan itu disitu peran perempuan sebagai istri lah sebagai istri itu benar-benar dibutuhkan untuk support kepada suami jangan sampai pada saat suami lagi dagal lagi kurang beruntung malah dimarahin tiba-tiba matilah saya boleh sedikit ya mencontohkan ya karena pengalaman nih Bu Ketua setidak malu tapi ini berada-ada menginspirasi para perempuan jadi pada saat mohon maaf ya suami saya tolong melihat jadi pada saat suami nyalon kepala desa kebetulan gak jadi gak berhasil nah pada saat itu pada saat ya genting juga ya karena memang ada pilihan kalau gak menang kalah nah pada saat pasangan kita itu kebetulan lagi di posisi yang kalah itu peran istri masa Allah itu subhanallah itu merupakan sebuah kekuatan nah waktu itu nih punten ya mohon maaf lah gak apa-apa pada saat kalah begitu kalah wih tenang baik kata saya gitu insya Allah nanti nyalon lagi jadi gitu jadi diberikan satu kekuatan ada support yang lebih ternyata alhamdulillah nyalon lagi wah menang apakah ini juga peran istri ada beberapa persen yang masuk sehingga suami pada saat sedang mengalami kegagalan ketidakberuntungan itu bisa tumbuh manakala pasangan itu mendorong jadi jangan menyalahkan umpamanya nih puncak barita pas saya suami saya kalah makanya tadi aja jangan nyalon nah ya waduh nanti bisa pingsan oh udah disalahkan upamanya nah ini hal kecil kenapa saya harus ngomong di forum seperti ini itu mudah-mudahan meskipun yang kecil tapi insya Allah mudah-mudahan itu juga jadi motivasi buat perempuan nah itu salah satu kenapa saya menyebutkan mental itu penting buat perempuan kemudian mental lagi begitu biasanya umamnya biasanya beli ini kebeli mau kemana keturutan kemudian tiba-tiba keadaan berubah itu juga mental ya bu ketua ya mental gak boleh gengsi itu satu yang harus kita tanamkan jadi bisa enggak gitu ya gak semudah membalikan telepak tangan untuk mempersiapkan mental itu tapi tadi itu Allah memaksakan jadi selalu kenapa harus merenungi hal-hal yang sudah gagal itu mental kenapa ini sebenarnya menjadi fondasi untuk berbuat katakanlah tadi kalau di ekonomi ya yuk sama-sama tapi mental kita sudah tertanam karena ibaratnya itu kalau kita sudah nanam ya gak langsung bisa tumbuh lagi tumbuh langsung maksudnya harus berproses jadi salah satunya mudah-mudahan mental yang harus diterapkan kepada para perempuan sebagai nanti untuk ikut bertanggung jawab ketahanan pangan itu juga gak boleh putus asa jangan mudah putus asa kalau hari ini gagal mungkin besok ada hari besok gagal mungkin lusa ada terus itu tapi yang ditanamkan mental dulu insyaallah kalau kalau mental itu ditanamkan kesananya enak nah kemudian ke mbak Rita tadi biasanya gimana sih kalau penghasilan istri lebih gede itu mah berkah aja artinya tetap jangan sampai mudah-mudahan nah ini juga mental juga kita kuat gak ya nahan nahan ego kita duit-duit gue itu juga mental mental kan mbak Rita nah kita kuat gak ya gimana pun ditekankan dalam diri kita mungkin saya juga belum bisa melaksanakan tapi yuk kalau udah kita seperti ini kan jadi malu ya mucop ya umpamanya saya seperti itu ah jangan jargoni apa namanya jargoni bisa ngajar gak bisa ngelakon jadi komong nah ini jadi kek kita kembali kepada kita nah insyaallah kita tanamkan kepada perempuan dimanapun berada kalau pada saat posisi kita akan lebih itu syukuri itu sebagai anugerah tapi kalau untuk yang lain kita ngeren diri bagaimanapun pemimpin keluarga adalah suami kepala keluarga adalah suami sehebat-hebatnya perempuan penghasilannya berkali lipat dari suami tetap bawa dalam masuk ke rumah tangga di rumah tetap kita tuh sebagai makmum dan suami adalah sebagai imam itu harus harus ini pengen tangan kita bisa gak itu aja tentu saja kepemimpinannya itu bukan kepemimpinan yang diktator jadi bukannya suami sebagai pemimpin kemudian dia menggunakan segala telunjuknya tetapi kepemimpinan itu hanya simbol sebagai satu komunitas satu keluarga itu kan pasti harus ada imamnya nah imam itu adalah imam kalau istilahnya karena kita orang muslim ya bu bunda ya sebagaimana yang dicontohkan oleh rasulullah jadi bukannya kemudian diktator otoriter ngatur gitu ya tapi segala sesuatunya harus diingat bahwa kita rumah tangga ini kan kita dua sisi kita rumah tangga itu kan cinta ya atas dasar cinta atas dasar cinta gitu loh jadi segala sesuatunya kalau udah kembali lagi ke ke substansi rumah tangga kita punya anak atas dasar cinta kita membangun rumah tangga atas dasar cinta sehingga yang namanya orang saling mencintai itu siapa yang maju siapa yang lagi terpuruk gitu ya dia saling menguatkan kalau persoalan sebagai simbolnya tentu saja adalah laki-laki sebagai simbolnya tetapi itu tidak bermakna bahwa seorang pemimpin yang tidak baik jadi seorang pemimpin contoh suri tauladan bagaimana dia memimpin sebagai simbol di publik tetapi di dalam rumah tangga kan sama-sama kita bersama-sama banyak kan laki-laki itu kepala tapi katanya istilahnya perempuan itu leher nah kan jadi kalau mau nengok kadang-kadang masih bergantung pada leher masih berkoordinasi kan masih berkoordinasi jadi antara hati semuanya gitu ya seluruh tubuh itu berkoordinasi kemudian leher yang mengajak kepalanya kemudian menengok kira-kira gitu jadi rumah tangga itu jadi jadi kalau ada kekerasan rumah tangga kenapa kemudian kekerasan rumah tangga itu menjadi menjadi persoalan baik di masyarakat maupun di dunia kecilnya sendiri karena itu kejahatan yang luar biasa loh rumah yang penuh dengan cinta gitu yang seharusnya penuh dengan cinta nah itu seharusnya tidak ada kekerasan tidak ada diskriminasi tidak ada larang-larang kalaupun saling melarang larang karena misalnya cemburu itu sah-sah saja ya tapi dalam apa dalam tujuan yang sama itu bagaimana dia membangun cinta dan bagaimana dia mengimplementasikan cinta itu lewat masyarakat dan dunia jadi perempuan sama laki-laki ini antara suami dan istri ini bukan atasan atau bawahan kayak sendal kayak sepasan saling lengkapi kalau yang kaki kiri enggak harus bareng maju tapi kan kaki kanannya nungguin kalau yang kaki kiri maju kan tangan yang ke kiri nungguin jadi tapi selalu kompak enggak harus maju selalu bersama onyambungur susah nah ini barangkali jadi kita nih masya Allah nih pengaruh ya ngobrol begini nih banyak-banyak yang tergali mudah-mudahan kalau tadi kan Bu Buncop itu lebih menyoroti cinta cinta di dalam rumah tangga itu mudah-mudahan dengan cinta mendatangkan berkah berkah itu berarti berdampak dengan ekonomi begitu langsung mungkin berikan closing-nya nih Bu apa yang di sampaikan dari sewa kita hari ini nih tentang ketahanan ekonomi keluarga sebetulnya kalau saya sederhananya mulai dari kita kita dulu sebelum saya ngajak yang lain kita dulu udah bisa berbuat belum nah kemudian setelah ada ada beberapa yang apa namanya keuntungan kita bergaul ber tadi itu kata-kata berjejaring nah itu sebuah kekuatan sebetulnya nah kemudian nanti ditangkap oleh orang yang punya kebijakan dalam hari tadi dinas oh ini ternyata ada potensi ibu-ibu nah itu harus ditangkap gitu jadi setelah itu nanti gayung bersambut insyaallah kalau dari mulai dari yang kecil kemudian mulai sekarang dan satu lagi apa mulai dari kita nah insyaallah itu akan menjadi satu kesatuan mungkin itu saya sedikit pantun asik makan bakso sapi minumnya teh manis jangan disimpan lama nanti bau amis tokso bersama KPPI di hari Kamis semoga perempuan jaya dan selalu optimis itu mbak Raskati terima kasih saya kirain belakangnya mau manis terus saya debuk kayak gini tadi bun oke bu mungkin sedikit aja motivasi buat perempuan di luar sana untuk survive kalau saya ini gak bisa pantun bun tapi pantunnya sudah diwakili pantunnya sangat menyenangkan sekali pantun dada kan saya ingin melakukan menghimbau untuk melakukan gerakan kepercayaan trust karena yang hampir punah dari kita itu adalah saling percaya dan padahal itu adalah modal kekuatan yang luar biasa bagaimana di dalam keluarga saling percaya bagaimana di masyarakat saling percaya dan antar perempuan saling percaya memperkuatkan dan dia juga harus percaya diri di internalnya di perempuan itu sendiri kemudian dunia usaha kemudian pemerintah harus percaya bahwa perempuan-perempuan yang baru punya potensi yang sering dianggap kecil seperti industri rumahan itu harus dipercaya bahwa mereka makan akan besar dan harus terus didampingi yang sudah yang belum mungkin kita kasih apa kita kasih sarana yang sudah dikasih sarana didampingi lagi ditingkatkan lagi terus ditingkatkan lagi sehingga yang istilahnya BUMUF sehingga kita menyapa itu bukan menyapa formalitas tetapi menyapa secara subtansial bagaimana ekonomi perempuan menggeliat dan kemudian perempuan Banten mandiri secara ekonomi secara luas luar biasa oke sampai disini dulu nih ngobrol kita waduh kayaknya kalau ngobrolin perempuan gak ada abisnya ya nanti kita ngobrol lagi tentang tema-tema perempuan lainnya mungkin ya di lain waktu dan ini luar biasa banget BUMUF ya pantunnya dadakannya tapi cakep makasih banyak BUMUF dan juga BUMUF sudah hadir di podcast Banten TV dan Pak Mirsa kita akan segera kembali di podcast Banten TV lainnya biar kata saya Tengba Yanti dan juga seluruh yang bertugas seluruh pamit dari pananda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh